Merebaknya varian Delta sejak Juli silam mengajarkan kita bahwa ketidakpastian atas perkembangan pandemi masih terbilang tinggi. Untuk itu, pemerintah meningkatkan belanja negara untuk alokasi kesehatan dan perlindungan sosial. BI pun ikut terpanggil untuk turut meringankan beban negara melalui burden sharing jilid 3. Lalu apa saja isi burden sharing kali ini? Bagaimana dampaknya kepada pasar keuangan? Selamat sore semuanya. Dalam Danamon Financial Friday kali ini, kami akan mengulasnya untuk Anda bersama saya, Irman Faiz. Skema pembelian BI dalam jilid 3 ini dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Dalam kelompok A, BI akan membeli surat utang pemerintah secara langsung melalui private placement dan menanggung seluruh biaya bunganya dengan acuan BI Reverse Repo 3 bulan untuk membiayai belanja kesehatan dan vaksinasi. Pembelian yang dilakukan BI dalam skema ini dibatasi hingga Rp58 triliun untuk tahun ini dan Rp40 triliun pada tahun depan. Untuk kelompok B, BI akan membeli surat utang melalui private placement, namun bunganya ditanggung oleh pemerintah dengan bunga acuan yang sama. Jumlah pembelian BI dalam kelompok B akan mencapai Rp157 triliun pada tahun ini dan Rp184 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut lebih rendah dari total realisasi pada tahun 2020 yang mencapai Rp473 triliun. Untuk pasar keuangan domestik, bertambahnya likuditas tentu menjadi berita baik, terutama untuk pasar obligasi yang terdampak secara langsung. Sejak burden sharing diumumkan, harga obligasi pun meningkat, tercermin dari yield 10 tahun yang turun ke 6,1%. Jika pembelian ini nantinya sudah dilakukan oleh BI, maka potensi kenaikan harga obligasi dapat berlanjut. Hal ini dengan kondisi, jika perbankan sebagai pemegang obligasi terbesar masih belum dapat menyalurkan kredit dengan optimal. Terlebih lagi, skema burden sharing akan secara langsung mengurangi target penerbitan kotor surat utang pemerintah melalui lelang. Berdasarkan hitungan kami, penerbitan kotor surat utang denominasi rupiah untuk semester 2 tahun ini hanya tersisa sekitar Rp194 triliun. Artinya, suplai obligasi tidak akan sebesar perkiraan awal sehingga berpotensi mendongkrak harga obligasi. Meski demikian, tentunya faktor-faktor seperti mutasi baru COVID dan rencana pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat menjadi variable yang harus kita pertimbangkan sebagai risiko ke depan dalam melihat arah pasar obligasi domestik. Sekian dari kami, tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dalam Danamon Financial Friday berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.